Hai akhirnya bisa nuker juga ke si Raskar Ripper hehehe Oke opening dulu bro makasih banyak yang udah setia nonton di channelnya si Muni kita ketemu lagi di episode kelima untuk film di RPG mengenai seluruh aktivitas kegiatan dan apa sih perbedaannya banyak yang menanyakan dengan feel klasik ataupun feel-feel jenis yang lainnya termasuk dari BOD ya pembandingannya semua rata-rata kena BOD karena memang disana udah canggih banget tapi kita akan coba kupas apa yang kalian pertanyakan saya akan coba jawab juga semoga bisa memberikan informasi yang penting dan terima kasih juga untuk pemain pemula yang udah mau gabung dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share ke temen-temen yang memang pecinta si lovers juga Oke ini kebenaran ada informasi first gathering nanti tanggal sembilan jangan lupa temen-temen yang mau pada ikut di The Cosmall Ciputra jam 3 sore biayanya 65.000 per orang Oh kalau misalkan nggak ada duit datang aja tapi bawa nasi bungkus sendiri yo kita akhirnya dapat bok kita buka bro Aduh baju eh nah ini agak enggak bagus nih gas kostum aduh sayang celananya Oke lah ini apa ini kayak apa keong nah ini Aduh lumayan lah eh itu kok enggak Oh belum dibuka ya belum diambil lah ngebug bro nggak hilang kotaknya weh keren kan Aduh sayang celananya celana apa itu tanah Halloween nggak nyambung amat ya nanti saya takut ditimpukin orang pakai setelan kayak gini disangka stres bro Oke nggak perlu berlama-lama ini kebenaran temen dari BOD pada hijrah juga jadi nggak usah khawatir ini dewo-dwo semua lihat baru satu bulan dan launching aja dia udah pakai baju gold untuk mage ya ini sahib saya sering bantu juga di BOD Aduh mantap dia tuh banyak banget armor dan ekipnya No yang masih pada main minta in aja nih ke dia Oh anak mau cari KST bray Aduh pengen banget KST tapi nggak tahu nih belum sempet jajal masih bingung mikirin waktunya ya ini saya harus kasih informasi buat temen-temen banyak sekali yang nanya di komentar video saya makasih atas supportnya ini saya akan bahas semua yang kalian tanyain biar nggak ngulang-ngulang lagi Oke langsung aja kita ke TKP yang pertama sih aku ingin menjajal masalah nempak di sini nih gimana gimana nempaknya kayak apa aduh pahit nggak atau apalah gimana aduh pokoknya nanti saya akan liatin deh ini dia saya akan coba nempak kayak apa burning THK plus 7 ya semoga berhasil cuman ngelihat dari notifikasi temen-temen yang tukang nempak saya lihat nggak sedikit juga yang gagal ya dan memang untuk merek seal Indo ini Indo RPG ini eh walaupun tidak sama dengan bod tapi secara fitur dasar ini menyerupai seal pada saat sebelum jadi Blade of Destiny ya waktu jaman Eternal saya pernah main Aduh Oke saya mau jelasin apa ya tadi Aduh lupa gara-gara gagal ampun deh Oke kita coba lagi nah sukses Aduh ini kemarin untung ikut warzone ya jadi punya diamondnya dua oke tes hai ah selesai sudah Bro jangan nampak bro level masih kecil jangan nampak ini silanya mirip-mirip separoh dengan silat klasik ya saya pernah berapa kali nyoba untuk silat klasik ini biasanya yang lebih hoki nampak itu di atas level 200 bro jadi kalian kalau baru-barulah mendingan kita identifikasi aja ini item kali ada OPT yang bagus dan bisa dijual mahal ya untuk modal nah ini saya coba Maya yang di Elim arah banget ini sekarang saya mau coba nah ini kenapa lagi aduh Oke 12 di atas atau dibawah Hai Tara Oke Aduh ada minusnya lagi bro apa-apa lah Oke ini satu minggu saya dapat telur ping sering banget loh baru main satu minggu nah ini identifikasinya untuk di klasik nggak bener eh di silinda rvg ini nggak bisa ditebak banget ya jadi memang saya lihat sih eh bawaan dari sil indopastis dulu itu masih nempel lah untuk sistem dari mpc-nya ya jadi hati-hati yang mau coba-coba nempah di Osen ataupun nempah sendiri Aduh lihat betapa cacatnya OPC ini ada yang terpakai bro semoga inilah yang dapat yang yang bagusnya lah Tara Aduh aduh ya bener-bener Maya ini tolong pindahin GM tolong pindahin Maya di jahit ini ke gua kematian bro Oke itu yang pernah nanya gimana cara identifikasi saya belum bisa kasih jawabannya yang memuaskan dan caranya pun bener-bener sangat rendah bisa jadi itu red untuk pt-nya dibuat nol ya enggak deh Oke ini saya lupa juga ini di level 90-an ini kita udah bisa ngambil ke level 4 ya untuk identifikasi jadi kapasitas level itemnya juga udah tinggi cuman belum maksimal itu nanti di level 100 ya Oke ini kita identifikasi juga lah apa sih yang bagusnya itu sisa Oke yang lain enggak terpakai untung ini bajunya Aduh ada SPD2 juga lumayan buat gaya yang lainnya buang keliling-keliling saya akhirnya nyari pon lagi sekalian mikirin gimana caranya untuk melihat ataupun membandingkan perbedaan dengan game seal online di server lainnya saya akhirnya menemukan beberapa saya kita kita akan bahas ya ini sebentar saya coba tukerin lagi ya tanggung ini masalahnya hanya dua jam kedepan ini udah mau close jadi saya harus tukerin nih sisanya masih banyak lagi Aduh sel juga kemarin Bang Asem nggak saya minta itu dia nukerin enggak ya Oke ponsel harus ada tiga jadi 180 buah kali tiga oke posol of pocher iyalah tukarkan tiga pocher dengan dua box Tara kita kita punya lagi tapi saya enggak mau kapok mau identifikasi disini kita ambil mitos aja cari ruangan yang sepi tempat kita biasa dijahit bro kantor kita sudah tahu kan semua nah ini dia kantor kita nah jadi eh lumayan ngumpulin barusan pon itu naik dua level ya dan dapat dua ruby juga wih bro lumayan ini murder nail daripada nyari dirisi apa sih sekuloi lamanya kepala klon apa sih Tara set bah beda-beda celana dan apa jangan sepatunya nih setelan apa ini waduh mau dipakai gaya pun kayaknya kurang pantas ya tapi lumayan lah dapat murder nail nanti aku pakein ke price ya saya lagi coba bikin price ampun deh nggak bisa maininnya lebih lama banget deh setelan weh sangat oke lah kita lompat ke tempat lain ini ada lagi pertanyaan dari temen-temen yang nanyain gimana untuk pengambilan skill mungkin membandingkan selalu dengan BOD Oke kita akan kupas saya juga pertama enggak tahu saya coba langsung ke perkumpulan saya ambil mau demolition ini skill level attack yang tiga dan yang terakhir dari seorang kraftmen ya dengan demik tercacat satu sil kita akan move ternyata itu harus ke lima katanya Oke kita nemu solusinya ternyata sistemnya enggak kayak item di BOD yang kita tinggal klik skill keduaan bisa langsung pelajari sendiri ya tanpa NPC nah di di silik Indo RPG ini dia sistemnya menggunakan NPC asal persyaratannya masuk seperti apa level terus SP nya juga ada ya kalian bisa ambil semua di sini ya jadi nggak usah repot-repot cari buku ini udah mempermudah banget hanya pola sistemnya saja yang berbeda makanya saya bilang ada yang menanyakan ini klasik atau gimana Oh enggak ini separuh-separuh lah ya dan ini akan berkembang terus semoga bisa menyerupai BOD bahkan lebih baik lagi lah untuk kelas server lokal ya jadi pemainnya khusus orang-orang Indonesia gitu bro jadi kadang juga kita teriak-teriak di server global pakai bahasa Indonesia perasaan nggak sopan ya dan kita nggak boleh seperti itu oke Hai mana ini pelajari ya ini baik banget dikasih tahu nih ama si Cici sakti aduh makasih banyak Cici kamu bener-bener membantu saya akhirnya saya dapat subscribe tanpa buku liva kamu bomber sepertinya sakit ya nanti paling kalau ada event pasti ketemu dia kita oke kita langsung aja itu apa solusi dari teman-teman yang beberapa orang menanyakan di video kemarin nah kita akan kasih lihat juga untuk level-level pemula ini kita akan coba ke Sion Forest ya bukan Sion jadi melalui jalur lima ini ada juga yang menanyakan saya selalu membawa apa biar hemat pot saya enggak punya cegel kakak gimana caranya biarnya hemat pot nah ini kalian cari nih itemnya itu selalu saya bisa bawa saw of Princess nah itu bisa Max Red Potion dan bahannya juga cuman butuh satu sampah jadi kalian bawa dua item yang satu-satunya pot saya biasanya nah begini nih ini masih ih bentar oke saya bisa lihat sendiri nah ini untuk high blue potnya tapi saya udah pasti penuh belum dipakai jadi silver terus eh apa posisional cloud kalian kumpulin ya itu ada di momen level kecil oke kita ke flores silon dan jelas kita langsung ke kotanya kotanya terbuka bro ini jangan lupa kalian biar nanti ke set begitu ke silon jalan ini nggak bisa langsung lewat kereta jadi kalau awal-awalan harus datang mirip kuil Adel ya mirip mau ke kuil Adel awalan itu di video yang sebelumnya ini juga kalian bisa cek cara leveling yang biar cepet ya sampai level 15 tanpa harus kerja keras Bro nah ini dia kita ketemu ternyata ada perbedaan juga dengan sil klasik untuk indo rpg ini memang nggak bikin repot lah untuk masalah penukaran cara masuk tiket ke gua ya masuk ke gua silon itu kita cukup minta kita tiketnya nih dari si penjaga langsung ke bosnya nanti bosnya langsung tiba-tiba ngasih tiket masuknya jadi kita langsung aja enggak usah pakai fake letter dan lain-lain ya Nah ini dia bro ruangannya ini ada di tengah posisi gua jadi eh kalian kalau cari untuk Ice Crystal dan levelnya udah di atas level 60 menurut saya lebih baik disini jadi posisinya itu kalau kalian mikirin reputasi mungkin kalian akan kesulitan ya tapi lebih baik menurut saya leveling dulu tapi ingat harus pas untuk leveling itu kalian stopnya di level 63 ataupun 65 dan sampai kuat kesini ke warrior of darkness ya karena ada misi yang agak lebih panjang yaitu kristal of sakil disini kristal of sakil sampahnya banyak banget nah saya sengaja mungkin ini enggak akan saya skip ya baru sebentar aja udah drop to ice kristalnya dua biji itu udah satu letter deh kita dapat di high central misi ya dan yang jelas kalau kalian masih level kecil jangan maksain paling dikraw aja nggak papa untuk nyari eyeball dulu nah ini sih kalau saya sih reputasi belakangan ya kalau pertama baru main yang jelas saya udah tahu gitu untuk batasan levelnya seperti eyeball kalian nggak boleh lewat lewat dari level 55 jangan nah kalau disini Ice Crystal dan kristal sakil kristal sakil itu gandengannya dengan eyeball bro jadi di level apa namanya 46 sampai level 55 nah untuk Ice Crystal nya kalian di level 63-77 gitu loh Oke udah saya cukup ya saya kasih contoh aja ini saya pakai double drop gratisan yang dikasih dari GM kemarin untuk yang level event sampai level 50 caranya kan kalian udah tahu yang baru gabung mungkin ataupun yang baru gabung caranya kalian screenshot aja kalau udah level 50 terus kirim ke fans fact nya Facebooknya Indo RPG ya jangan lupa di tag kemudian kasih tahu juga kabarnya di Indo apa di discord Oke kita cabut nah ini dia dunion ini untuk nyari eyeball saya lebih seneng nyari eyeball di sini selain banyak permata nya juga lebih mudah menurut saya sih kalau untuk level level yang masih di level 50-an ya ini saya beneran baru bisa jawab di sekarang untuk pertanyaannya jadi saya coba kasih lihat contohnya untuk di level 53 ya dulu saya tuh main disini dua hari yang lalu apa tiga hari yang lalu disini udah kuat dan lebih cepet juga dapat permata nah tadi yang saya jelasin untuk masalah silver yang untuk bikin pot biru disini saya nyarinya disini gampang banget termasuk eyeball eyeball ini untuk high central misit 46 sampai 55 awas jangan sampai salah awasnya sampai kelewat juga karena kan posisinya eh kalian kan pengen bisa apa seimbang maksudnya nah pada saat di level 43 udah masuk sini ini jadi naik tiga level eyeball kalian udah hampir dapat satu slot atau satu Iya satu slot ya karena disini di indor RPG ini nggak bisa bawa item yang sama lebih dari satu slot Hai kalau di BOD kan kita bisa bawa beberapa biji gitu kayak pot juga ya inilah salah satu tantangannya dan memang menurut saya sih batasan agar tidak terlalu juga over ya untuk playernya nah pasti semua ada plus minusnya kok maksud tujuannya juga baik agar kita apa namanya bener-bener anteng main-mainnya dinikmati aja gitu main gininya nah ini saya pasti nggak akan skip ya nanti nah recording ya ini baru berapa menit ya nyampe enggak lebih dari dua menit kayaknya udah dapat empat nah ini kita ke farming lagi disini saya udah pasti kalau misalkan belum sampai dapet ruby saya nggak keluar dari tempat ini dan silver tuh udah pastilah satu slot sama itu tuh poison tuh poison juga itu untuk pot merah loh jangan kalau memang mau ngirit ya nggak usah dibuang ya tuh kan udah dapet satu surat tuh eyeball nah ini yang tadi udah dijelasin oke itu aja informasinya dengan permainan yang wajar dan masih di level rendah saya coba berikan apa yang temen-temen tanyakan dan ini dia kebenaran ada event dadakan ternyata GM minta minta di kill ada dua event langsung tadi malam itu untuk surprise eventnya yaitu tebak-tebakan dia ada 15 soal dengan masing-masing soal itu akan mendapatkan 10k waduh lumayan ya untuk beli double drop di satu nah disini saya coba jawab pertanyaannya greenhorn itu berapa reputasinya ya di sini rupai hehehe murewa itu enggak 45.000 duit duit udah unkat itu 51595 aduh bisa an sih klajiv klajiv selamat ya Bro moga makin rajin lagi farmingnya dan ini dia ada event yang memang dibahas secara live disini oleh seperti biasa spesialis live itu nggak akan ada lagi youtubernya ini di apater kita udah standby tuh dengan tanda gadramnya hehehe oke temen-temen jangan lupa juga nonton live nya jika kalian penasaran saya sengaja nggak munculkan disini biar kalian ngecek tuh Youtubenya Mr. Prevention jangan lupa kalian subscribe juga yo dan terima kasih banyak untuk support juga kalian mau bergabung dengan kami disini di Indo RPG server jangan lupa sharing terus dan kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk comment di channel saya see you again dan semoga kalian bisa anteng dadah bye bye thank you for our fire yang udah support ya 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 ya